Halo teman-teman, kembali lagi dengan Lomax Indonesia Kali ini kita akan mereview beberapa jenis sarung tangan safety dari Lomax Oke, langsung aja cek this out Oke teman-teman, ini dia untuk macam-macam sarung tangan safety yang dimiliki oleh Lomax Nah, disini sudah saya sediakan 5 jenis sarung tangan nih teman-teman Sarung tangannya apa aja, mari kita lihat satu persatu ya Oke, yang pertama disini sudah ada sarung tangan rajut putih paus Nah, dari namanya aja udah kelihatan kalau sarung tangan ini terbuat dari bahan benang kartun rajut ya teman-teman Seperti ini detailnya Nah, mari kita coba menggunakan ya Oke teman-teman, ini dia untuk sarung tangan rajut putih paus jika digunakan Nah, dapat terlihat disini untuk bahannya ini cukup tebal Benangnya Seperti ini Nah, karena terbuat dari bahan benang kartun rajut Ini bisa dipastikan dapat menyerap keringat ya teman-teman Jadi sangat nyaman digunakan nantinya Tidak akan mengganggu pekerjaan kalian nanti Kemudian untuk sarung tangan ini sangat cocok digunakan Untuk melindungi tangan kalian dari berbagai bahaya nih teman-teman Seperti membawa barang-barang yang permukaannya kasar Jadi tidak terjadi gesekan Kemudian tidak akan membuat luka tangan Kemudian mungkin suhu panas juga bisa ya teman-teman Suhu panas atau dingin Kemudian bisa juga menghindari tangan kalian dari kotor nih teman-teman Seperti ini ditanya Nah, untuk sarung tangan ini Kita memiliki beberapa tipe ya teman-teman Nah, untuk tipenya ini dibedakan dari Warna garis yang ada di pergelangan tangan ini teman-teman Nah, untuk yang ini Kebetulan tipe yang warna putih Kemudian kita memiliki untuk Tipe yang warna merah Seperti ini Kemudian kita memiliki untuk tipe Warna hijau Seperti ini Kemudian kita memiliki varian warna biru Dongker ya teman-teman Ini Dan satu lagi kita memiliki varian Yang warna kuning ya teman-teman Tapi berhubung stoknya lagi habis nih teman-teman Seperti itu Oke, next kita ke jenis sarung tangan kedua Nah, teman-teman Yang kedua ini Kita memiliki sarung tangan Rajut putih Dengan bintil kuning nih teman-teman Di bagian telapak tangannya Seperti ini Nah, untuk bintil kuningnya ini Terbuat dari karet ya teman-teman Mari kita coba untuk pakai Oke, teman-teman Ini dia untuk sarung tangan Jenis bintil kuning Seperti ini detailnya Jadi di bagian telapak tangan ini Ada bintil-bintil kuning karet ya teman-teman Untuk bahannya Bagian belakang sini Ini sama dengan yang tadi Yaitu dari rajut Katun ya teman-teman Nah, tambahnya ada di telapak tangan ini Nah, kelebihan dari adanya bintil kuning ini Sarung tangan ini memiliki grip Atau pegangan yang lebih kuat ya teman-teman Jadi tidak akan mudah selip Jika mengangkat benda-benda licin Seperti tadi Namun tetap saja di bagian belakang sini Dapat menyerap keringat ya teman-teman Jadi tidak akan mengganggu pekerjaan kalian nanti Seperti itu Sarung tangan jenis ini Kita memiliki dua tipe nih teman-teman Yang pertama Sarung tangan warna putih seperti ini Nah, yang kedua Kita memiliki sarung tangan warna abu-abu nih teman-teman Abu-abu dengan bintil kuning di bagian lapak tangannya Seperti ini Oke Next, kita ke jenis sarung tangan ketiga Oke teman-teman Yang ketiga Kita memiliki jenis sarung tangan Yaitu latek glove Flat Seperti ini Dengan adanya red line Seperti ini ya teman-teman Atau garis merah Nah, dinamakan latek glove Karena di bagian telapak tangan Kita mendapatkan lapisan latek ya teman-teman Jadi karet seperti itu Seperti ini Nah, untuk bagian belakangnya Kita ada kain yang menyerap keringat seperti ini Mari kita coba untuk pasang ya teman-teman Oke teman-teman Ini dia untuk tampilan sarung tangan latek glove Jika saya gunakan Nah, jika kalian merupakan penonton setia dari Lomax Indonesia Tentu kalian akan familiar ya dengan sarung tangan ini Karena ini yang biasa saya gunakan jika mereview Nah, untuk di bagian lapak tangan Sudah saya jelaskan tadi Ada lateksnya ya teman-teman Atau karetnya nih Nah, karetnya ini cukup lengket Jadi, sarung tangan ini sangat cocok digunakan Untuk kalian yang melakukan pekerjaan Mengangkat barang-barang yang licin ya teman-teman Selain itu, sarung tangan ini juga Anti minyak ya teman-teman Jadi tidak akan menyerap keringat Selain itu, sarung tangan ini juga memiliki kelebihannya ini Yaitu, sarung tangan ini memiliki kelebihan anti gores ya teman-teman Jadi, sangat cocok digunakan Untuk kalian yang melakukan pekerjaan Dengan benda-benda yang tajam Tapi, bukan berarti jika sarung tangan ini dipisau Atau digunting tidak akan lepas Atau sobek Tentu akan sobek ya teman-teman Tapi, maksud saya Melakukan pekerjaan yang beresiko Melukai tangan ya teman-teman Jadi, ini bisa digunakan Nah, karena di belakang sini ada kainnya Tetap ini meskipun di bagian lapak tangan agak panas Tapi, tetap bisa menyerap keringat ya teman-teman Cukup nyaman Seperti ini Selain itu, sarung tangan ini juga memiliki kelebihan nih teman-teman Yaitu, sarung tangan ini bisa digunakan jika kalian ingin memainkan HP Jadi, nggak perlu melepas sarung tangannya Kalian cukup pencet-pencet langsung aja sudah bisa ya teman-teman Sangat praktis dan sangat banyak kelebihannya ya teman-teman Oke, seperti itu untuk sarung tangan Natek Glove Black ini Oke, next kita ke sarung tangan keempat Oke teman-teman, yang keempat kita memiliki sarung tangan jenis Dipping Glove White Green ya teman-teman Seperti ini untuk tampilannya Nah, dinamakan Dipping Glove ini karena sebenarnya terbuat dari bahan katun seperti tadi Tapi, terdapat proses tambahan yaitu pencelupan sarung tangan ke dalam cairan karet ya teman-teman Jadi, seperti ini Karetnya tidak hanya di bagian telapak tangan saja Tapi, hingga ke punggung tangan nih teman-teman Hingga pergelangan tangan seperti ini Jadi, di belakangnya juga ada karetnya tipis Tapi, di bagian telapak tangan ini terdapat karet yang tebal ya teman-teman Jauh lebih tebal dari jenis sarung tangan ketiga tadi Seperti ini Mari kita coba pakai Nah, ini dia teman-teman untuk sarung tangan jenis Dipping Glove White Green jika digunakan Nah, di bagian telapak tangan sini terdapat karet yang sangat tebal ya teman-teman Jadi, cukup kaku jika digerakkan Tapi, di bagian belakang sini karetnya tipis jadi fleksibel nih teman-teman Jadi, saya rasa tidak akan mengganggu pekerjaan kalian nantinya Karena, di bagian telapak tangan ini memiliki lapisan karet yang sangat tebal Tentunya, memiliki kelebihan yaitu anti gores ya teman-teman Nah, saya rasa ini lebih jauh lebih aman daripada menggunakan sarung tangan yang hitam tadi Ini tentu akan lebih aman terhadap goresan Selain itu, sama memiliki anti minyak ya teman-teman Kemudian, jika terdapat karet tentunya memiliki grip yang sangat kuat terhadap benda-benda licin Dan lain sebagainya Sehingga, sarung tangan ini sangat cocok digunakan kalian yang memiliki pekerjaan dengan resiko cukup tinggi ya teman-teman Seperti itu Oke, selanjutnya kita ke jenis sarung tangan terakhir Oke teman-teman, berikutnya kita ke jenis sarung tangan terakhir Nah, disini kita memiliki sarung tangan welding glove ya teman-teman Dari namanya aja udah ketahuan Jadi, sarung tangan ini digunakan untuk pekerjaan last Seperti ini, jika digunakan Oke teman-teman, seperti ini untuk tampilan sarung tangan welding jika digunakan Nah, sarung tangan welding ini terbuat dari kulit sapi asli ya teman-teman Jadi, sangat tahan terhadap percikan api dari kegiatan last Dari teksturnya Tampak depan ini ada lapisan seperti blue through Seperti itu Sangat nyaman digunakan Tidak terlalu kaku Cukup fleksibel Nah, kemudian di bagian dalam Disini terdapat lapisan kain nih teman-teman Jadi, tidak akan melukai tangan kalian nantinya Oke, seperti itu ya teman-teman Untuk sarung tangan welding ini Kita memiliki dua tipe Yang pertama, ukuran 14 inch Seperti ini Nah, yang kedua Kita memiliki ukuran 16 inch disini teman-teman Nah, untuk 16 inch seperti ini Perbandingannya seperti ini ya teman-teman Ini lebih besar Ini lebih kecil Oke teman-teman, itu dia review singkat saya Terkait 5 jenis sarung tangan safety yang dimiliki oleh Lomax Semoga videonya dapat membantu kalian Jika kalian tertarik untuk membeli produk-produk dari Lomax Kalian bisa cek di website kami di lomax.id Atau di e-commerce kesayangan kalian Oke teman-teman, sekian videonya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Bye-bye Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jangan lupa like, komen, dan subscribe